KU LIHAT IBU PERTI KU LIHAT IBU PERLINANG MAS INTANMU TERKENA HUTAN GUNUNG SAWAH LAUTAN SIMPANAN KEKAYAAN Saat ini Indonesia sedang mengalami ujian. Kita sudah mengetahui semua keadaan situasi kondisi sekarang. Ibu Pertiwi sedang berduka. Terjadi kegaduhan di negeri kita ini. Kurang kondisif. Politik yang membuat semuanya menjadi lebih sulit untuk kita pahami. Di hari ini. 1 Oktober ini sebagai hari kesaktian Pancasila. Ini untuk mengenang para pahlawan kita juga. Kita mohon kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan mudah terprovokasi, jangan mau dipecah belah oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan kita. Apapun yang dilakukan bangsa ini semata-mata agar membuat kita semua lebih baik lagi. Kita kembali ke dasar ideologi kita yaitu Pancasila. BINIKA TUNGGALIKA, walaupun berbeda-beda, tetap satu tujuan. Kami Pancasila, kami Indonesia. Pancasila tetap berdiri tegak di Indonesia. Dengan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2019 ini, marilah kita bersama-sama menjalankan fungsi sesuai dengan bidang tugas dalam rangka menegakkan demokrasi menuju Indonesia yang semakin maju dan bahagia. Jangan saling menghujat, saling memprovokasi, jangan saling menyalahkan. Malilah kita bersama-sama menyatukan satu pandang, menyatukan persepsi, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa OTV Upacara, let's go! Pancasila, sila pertama, butir kelima Kalilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Persatu Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Butir kelima, sila pertama Arti dari hari kesaktian Pancasila Arti dari hari kesaktian Pancasila Salah satu momen yang melepaskan Indonesia dari pemberontakan G30 SPKI Oh ya 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 Terkira itulah si dia, si gadis lambada